PANDAWA 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 yang laut 300 juta yang lalu dan ternyata peperangan itu menghasilkan sebuah semesta yang masuk ke dalam gen anak cucu manusia sampai sekarang dan gen-gen itu masuk di dalam diri kita ini Pandawa itu masuk di dalam darah itu jadi ada gen Pandawa ada gen Kurawa nah siapakah gen Pandawa itu dan siapakah gen Kurawa itu nah disini kemudian kita menampilkan bahwa gen pandawa itu adalah gen yang konstruktif dan yang membangun sementara gen Kurawa adalah gen yang destruktif jadi siapakah itu nah itulah yang menjadi misteri nah karena kemudian muncullah sosok beliau ini Rizky ini anak muda dia nggak tahu apa-apa ternyata dia nggak pernah sakit nggak pernah sakit tipes nggak pernah sakit demam berdarah dia kalau ditusuk apa namanya tukanya ternyata dia cepat sembuh dan ternyata dia punya gen seperti apa karena dia pernah menjadi kartu-kartu jadi kartu kaca pasti-pastilah jadi dia jadi udah dibocorin banyak nih apa mas enggak ini saya bocorin aja ya oke jadi kita akan melihat bahwa siapakah Kurawa di antara kita dan siapakah Pandawa di antara kita karena Kurawa dan Pandawa itu tidak kemudian yang Kurawa bertaring Pandawa kemudian yang ganteng-ganteng seperti Rizky nggak bisa jadi kemudian yang ganteng-ganteng seperti Rizky atau yang pakai apa namanya yang yang selalu memakai baju putih itu adalah Pandawa belum tentu bisa jadi itu juga Kurawa jadi itulah intinya antara hitam antara putih belum tentu itu yang putih itu adalah Pandawa yang hitam adalah Kurawa bisa jadi tapi yang hitam itu jadi semalah yang Pandawa yang putih itu jadi semalah Kurawa ini film bicara tentang itu siapa yang Pandawa di dalam diri kita dan siapa yang Kurawa di dalam diri kita selanjutnya silahkan saya cekkan aja kalau itu aja